Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'ala'alihi wa sahabi ajmain amma ba'duh Sahabat al-usuh, Alhamdulillah jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini Ya, masih dalam program kita yakni belajar dasar-dasar rukis syarih yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad SAW Alhamdulillah ya Dan sampai pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada bab yang kedua karena kita sudah menyelesaikan bab yang kesatu yakni di bab satu itu kita telah mempelajari mengenal seluk beluk jin ya kemudian di bab yang kedua ini kita akan mengenal tanda-tanda gengguan jin atau setan pada manusia ya jadi di bab dua ini insya Allah kita akan mempelajari seputaran ya, apa tanda-tanda ya, gangguan jin atau setan pada manusia ya baiklah sahabat al-usuh, langsung saja kita akan masuk materi pertama di bab yang kedua ini dan materi perdana kita di bab yang kedua ini adalah dalil ya, memaparkan dalil adanya kesurupan pada manusia ya adanya dalil adanya gangguan jin dan setan pada manusia baiklah sahabat al-usuh, langsung saja ada pun dalil yang pertama adalah Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 16-17 Allah SWT berfirman Al-Quran Surah Al-A'raf Al-Quran Surah Al-Fatihim قَوْلَا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَاقْءُدَنَّ اللَهُمْ سَرَالْتَقَالْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَا ل٦َاتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَانْ عَيْمَانِهِمْ وَانْ شَمَاءِلِهِمْ Yang artinya Karena engkau telah menghukumku tersesat Maka saya benar-benar Akan menghalang-halangi mereka Dari jalanmu yang lurus Kemudian saya akan mendatangi mereka Dari muka dan dari belakang mereka Dari kanan dan dari kiri mereka Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur Al-Quran surat Al-Araf ayat 16 dan 17 Jadi sahabat Al-Uswa ini adalah salah satu dalil Bahwa memang sumpah iblis itu Sumpah iblis itu akan menyesatkan manusia Akan mengganggu manusia Dia akan mendatangi manusia Dari arah depan, belakang, kanan, kiri Dan dari mana saja Iblis itu bisa mengganggu Menggodah manusia Jadi memang Ini adalah satu dalil Yang kuat Bahwa memang manusia itu pasti akan diganggu Mau tidak mau Suka tidak suka Manusia itu akan diganggu Akan digoda Dan akan disesatkan oleh Iblis dan Bala tentaranya Itu dalil yang pertama Kemudian dalil yang kedua Di dalam hadis Hadis Nabi Yang berbunyi Bismillah Inna syaitana Ya sesungguhnya Setan itu Jin itu Bisa berjalan di dalam diri manusia Dan mempengaruhi manusia Dan membuat manusia itu sakit Prustasi dan lain sebagainya Karena dia Jin itu Setan itu bisa Berjalan di dalam tubuh manusia Melalui Peredaran Darah manusia Dan ini hadis direwatkan oleh Hadis riwayat Bukhari dan muslim Ya Jadi ketika Pasti ada Kalau muslimin Yang Tidak menerima Adanya Gangguan Atau tidak Meyakini bahwa Adanya Gangguan setan Pada manusia Maka Keimanannya itu Mungkin bisa dipertanyakan Ya Apalagi menolak Bahwa Setan itu Jin itu Mengganggu manusia Ya Itu adalah Dalil yang kedua Kemudian Dalil yang ketiga Dalil yang ketiga adalah Surat Al-Baqar Ayat 275 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman A'udzubillahimna syaitanirajim Alladzina ya'qulunar riba La yakumunah Illa kama yakumul ladzi Yatakhabbatuhu syaitan Minalmas Ya Yang artinya Orang-orang yang makan Atau mengambil riba Tidak dapat berdiri Melainkan Seperti Berdirinya Orang yang Kemasukan setan Ya Lantaran tekanan penyakit gila Quran Surat Al-Baqar Ayat 275 Ya Ini adalah Dalil yang ketiga Yang menyatakan Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Memperumpanakan Ya Orang yang memakan Harta riba Atau mengambil Harta riba Maka di akhirat Mereka tidak bisa Tidak dapat berdiri Ya Tidak bisa Berdiri dengan Sempurna Dengan normal Melainkan Mereka berdiri Seperti orang Yang lagi Kemasukan setan Ya Atau Kesurupan setan Itu mereka Tidak bisa Berdiri normal Melainkan Hanya berdiri Seperti orang Yang Kesurupan Ya Karena suatu penyakit Ya Seperti itu Jadi Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Memperumpamakan Sesuatu Maka Sesuatu Pasti Sesuatu itu Pasti ada Dan sesuatu itu Pasti Nyata Kenapa Perlu kita Sampaikan Dalil-dalil ini Karena di luar sana Masih banyak Saudara-saudara kita Yang menolak Ya Tidak mempercayai Tidak meyakini Bahwa Setan Atau jin itu Dapat Mengganggu manusia Ya Dapat Merasuki manusia Ya Dan lain sebagainya Maka mudah-mudahan Dengan ini Keimanan kita Lebih kuat lagi Lebih tebal lagi Dan kita Berserah diri Sepenuhnya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Memohon Perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Diberikan kekuatan Supaya kita Terjaga Dari Gangguan Godaan Dan penyesatan Setan Atau iblis Insya Allah Ya Mudah-mudahan Kita selamat Dunia Dan insya Allah Di akhirat Amin Amin Ya Rabbal Alami Baiklah Sahabat Al-Luswah Itulah Tiga dalil Sebenarnya Masih banyak dalil Dalil yang lain Cuman Kita hanya Menyampaikan Tiga dalil ini Karena Nanti Videonya terlalu panjang Ya Mudah-mudahan Ini bermanfaat Jadi Kita sudah Meyakini Bahwa Kesurupan itu Ada Karena jelas Dalilnya Jelas Hadisnya Bahwa Setan itu Dapat Berjalan Di dalam Diri manusia Melalui Aliran Darah manusia Itu sendiri Karena juga Di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Tadi Bahwa Iblis Sudah Bersumpah Ya Akan Menyesatkan Manusia Ya Mereka Akan Mendatang Manusia Dari depan Dari belakang Dari kanan Dari kiri Dan Dari manapun Ya Ada Kesempatan Ya Jadi Tidak ada Manusia Yang Tidak Akan Lolos Dari Godaan Setan Ya Atau Iblis Mungkin Cukup Sekian Sahabat Tidak 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 Tidak